Kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran interaktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran interaktif Kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk ujian atau untuk ulangan Media ini bisa digunakan di dalam kelas atau juga bisa digunakan saat pembelajaran jarak jauh Nah, langsung saja kita ke Google Chrome Kali ini kita akan menggunakan media pembelajaran Sokratif Silahkan diketik di Google saja Sokratif seperti ini Lalu klik Enter Nah, jika sudah mengklik seperti ini Di sini ada Student dan juga ada Teacher Nah, kali ini kita akan belajar terlebih dahulu untuk membuat soal melalui Sokratif ya Kita pilih yang Teacher karena kita ingin membuat soalnya Kita klik di sini Oke, sekarang jika masih pertama kali Kita harus membuat akun ya Agar nanti lebih cepat Kita langsung melalui akun Gmail saja ya Kita klik di sini Sim in with Google Agar nanti lebih cepat saja kita pakai akun Gmail Kemudian pilih akunnya Kemudian izinkan Nah, sekarang kita pilih quit account atau membuat akun Nah, ini kita diminta untuk memasukkan nama depan Kita akan kemudian Oke Email Masukkan email Masukkan email Kemudian password Oke, jika sudah Jika diklik next Oke, kemudian kita pilih organisasi tipe Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan ya Coba belajar Kalau di sini saya pilih Over saja Misalkan namanya Kita klik join Rule Di sini kita pilih teacher Untuk nomor handphone ini Boleh diisi Atau boleh tidak juga tidak apa-apa Kalau sudah kita centang sebelah sini Kemudian kita klik next Oke Nah, di sini ada dua tipe ya Sebagai belajar Ada yang free atau gratis Ada juga yang berbayar Nah, kali ini Kita akan mencoba yang versi free atau gratis ya Menurut saya untuk versi yang gratis ini sudah cukup baik Dan luar biasa sudah cukup Tapi andaikan sebat belajar ingin yang pro juga tidak apa-apa Tapi di sini kita akan mencoba yang versi yang free terlebih dahulu ya Kita klik Yang free Dan klik finish Oke Kita klik ok Sampai di sini Kita sudah berhasil membuat akun di Sokratif sebagai guru ya Oke Nah, di sini ada Di tengah-tengah ini Ada nama di sini Ini merupakan Nama kelas kita ya Yang nanti Digunakan siswa Untuk dapat mengakses Soal yang kita berikan kepada mereka Nah, untuk nama kelas ini Itu bisa kita edit juga ya Di menu room sebelah sini Kita klik Nah, ini andaikan Mau dirubah Nama kelasnya bisa Di sini Misalkan Kemudian kita rename Nah Maka nama kelasnya Akan berganti Kemudian Bagaimana cara Membuat soal Di Sokratif ini Caranya Kita klik Di sini Quiz ini Quiz ini Kita klik Kemudian Kita klik Add quiz Yang berwarna oranye ini Kita pilih yang Create Create new ini Kita klik Nah, di sini Ada Tiga pilihan Tipe ya Ada Multiple choice Ada multiple choice Berarti Pilihan ganda Kemudian ada True and false Berarti benar atau salah Dan yang terakhir adalah Short answer Atau Jawaban singkat Oke, kita coba Yang pertama Misalkan saya ingin Membuat Pilihan ganda Terlebih dahulu Berarti saya pilih yang ini Multiple choice Kita klik Nah Sobat belajar Sebelum kita membuat soal Di Sokratif ini Pastikan Sobat belajar Sudah mempersiapkan Soalnya ya Untuk Mempersingkat waktu Agar nanti Tidak mengetik Satu persatu Di Aplikasi ini Seperti contoh Nah ini Usahakan Sobat belajar Sudah Memiliki Soalnya Sehingga nanti Tinggal Copy paste Copy paste saja Oke, di sini Saya praktekan Misalkan ini Saya copy Saja Di sini Kita paste Kemudian Jawabannya Kita copy Jangan lupa Kita memberikan Kunci jawaban Agar nanti Bisa terkoreksi Secara Otomatis Caranya Kita klik Di lingkaran Di sebelah sini Pilih Yang menjadi Kunci jawaban Yang sebelah mana Saya kasih contoh Misalkan Nomor 1 ini Kunci jawabannya A Nah Kalau sudah berwarna hijau Seperti ini Berarti Dia sudah memiliki Jawaban yang Benar Agar nanti Ketika terkoreksi Hasilnya bisa Otomatis Dapat keluar Kemudian Jangan lupa juga Di sebelah sini Kita bisa memberikan Poin Jadi Per Soalnya nanti Kita bisa memberikan Poin Berapa Bahkan Kita kasih 20 Nah nanti Poin ini adalah Kebindakan dari Sobat belajar sendiri Disesuaikan menurut Kebutuhan Masing-masing Ini hanya contoh saja Kemudian Untuk Soal berikutnya Kita bisa Tambah lagi Apakah kita Multiple choice Atau True and false Ini boleh Acak Atau Boleh random Misalkan Saya mau coba True and false Kita klik Di sini Kita paste Di sini Jangan lupa Kita beri Kunci jawaban Oke Kemudian Jangan lupa juga Untuk memberikan Poin Per Nomornya Oke Kemudian Soal yang Nomor Tiga Misalkan Saya mau bikin Multiple choice Lagi Jadi saya Milih yang Ini Multiple choice Yang sebelah sini Kita klik Oke Kemudian Kita buat Soal yang Ketiga Ya Sobat belajar Misalkan Saya mau Buat Pilihan ganda Berarti Saya pilih Multiple choice Kita klik Kemudian Kita copy Kita paste Kemudian Jawabannya Juga kita paste Di sini Nah Misalkan Pilihan gandanya Berupa Gambar Maka Di sini Di sini Juga Bisa Caranya Kita klik Icon gambar Di sebelah sini Kita cari Misalkan Lepas Kemudian Yang terakhir Stripe Jadi Pilihan Gandanya Juga Tidak hanya Kata-kata Atau tulisan Tapi juga Bisa berupa Gambar Kemudian Kemudian Jangan lupa Dikasih Kunci Jawaban Misalkan Jawabannya Ini Jika sudah Hijau Berarti sudah ada Kunci Jawabannya Jangan lupa Diberi poin Agar nanti Dapat Berkorektifkan Otomatis Untuk nilainya Kemudian Kita Buat lagi Soal yang Keempat Misalkan Saya ingin Membuat Masih Pilihan ganda Saya pilih Yang Multiple Choice Kalau Soalnya Ada gambarnya Seperti ini Di soalnya Ada gambarnya Di sini Juga bisa Kita Berikan Gambar Yaitu Di sini Kita klik Icon gambar Di sebelah sini Misalkan Ini Center Kemudian Baru kita Berikan Soalnya Oke Jika Sudah Selesai Membuat Soalnya Jangan lupa Diberikan Kunci Jawaban Misalkan Kunci Jawabannya Ini Kemudian Jangan lupa Diberikan Poin Baik Jika Kita Sudah Selesai Membuat Soalnya Maka Terlebih Dahulu Kita Cek Ke Atas Apakah Sudah Semuanya Jangan lupa Ini Untuk Judulnya Juga Diisi Misalkan Ini Judulnya Oke Jika Sudah Sesuai Dan Sudah Pas Semuanya Maka Kita Klik Di sini Save And Exit Sampai Sampai Di sini Kita Sudah Selesai Membuat Soalnya Soalnya Sobat Belajar Kemudian Bagaimana Caranya Untuk Siswa Agar Bisa Mengerjakan Soal Ini Untuk Tutorannya Akan Saya Sampaikan Pada Video Selanjutnya Sobat Belajar Agar Untuk Video Ini Diorasinya Tidak Terlalu Panjang Oke Akan Saya Sampaikan Pada Video Yang Berikutnya Cukup Sekian Sobat Belajar Semoga Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih